Nah itulah perbezaannya ya guys ya Macam tuh ya guys ya Oke bagus ternyata ya guys Disana ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bahagia dunia dan akhirat Amin amin ya rabbal amin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Disini ya bikin kaget bikin shock Ternyata segini biaya sekolah rendah agama di Malaysia Yang kemarin-kemarin kita bisa melihat istilahnya sekolah umumnya Sekarang ini sekolah agamanya guys Atau pondok pesantrennya Atau bisa dikatakan apa ya guys ya Ya pondok pesantren gitu kayaknya ya guys ya Asramanya dan lain sebagainya Mungkin seperti itu saya kurang paham juga Nah ini daripada Mbak Yani channel guys Jangan lupa support terus Mbak Yani channel Dengan like, share, rom, dan subscribe Linknya di deskripsi guys Karena Mbak Yani ini menginformasikan kepada kita semua Tentang pendidikan yang ada di Malaysia Bagus banget channelnya Mbak Yani ini Karena ya fokus kepada pendidikan-pendidikan yang ada di Malaysia Mungkin juga bisa nih Mbak Yani nanti Apa namanya ke pondok pesantren Ya untuk diliput pondok pesantrennya Ataupun bisa juga ke tempat-tempat ilmu-ilmu Ataupun pendidikan-pendidikan yang lain yang ada di Malaysia Ya kan Okay, tanpa berlama-lama Langsung saja guys Saya sudah berdasarkan kita tengok videonya Let's go Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang semuanya Hari ini hari Rabu Sebentar apa Macam 11 lebih ya kisah Saya nak pergi ke Ni dekat Sekolah Agama Dekat je Tak sampai 5 minit Sampai Saya nak bayar Iuran Untuknya Tonton Terus ya kisah Nanti saya akan Berkongsi Berapa bayarnya ya kisah Sekejap Saya kurang paham juga nih Sekarang dah sampai Sekolahnya Sekolah Agama itu Mungkin kalau disini Itu MI mungkin ya Ataupun bisa dikatakan Sekolah sore Atau Ataupun juga nih guys ya Ataupun pondok pesantren Atau gimana ya guys ya Dekat je Tak sampai 5 minit ya guys ya Oh iya Ini Sepi mungkin sudah Semua dah bayar Kok kadangnya kan Dah sepi Jadi nanti senang terus Kita mau cari dulu Mana Dua dengan Dajah empat ya guys ya Oke sekarang Saya dah dalam Kelas Ini Untuk Bayar Dajah Empat dengan Dajah satu ya guys ya Nanti Dajah dua mungkin Dekat sebelahnya Dan ini masih Beratur Ada dua Ini ya guys Ini mungkin itu Dajah satu kali ya Sebab Dajah empat Masih kosong ya guys ya Itu Dajah empat Di sebelah ini Sebenarnya nanti Saya akan Perkongsi Berapa Biaya Atau Iuran Semuanya ya guys ya Di sekolah Agama Di Malaysia Ini ya guys ya Oke Kalau di sini Sekolah Rendah Agama Kafa Integrasi ya guys ya Kalau Dekat KRU sana Dekat sekolah Anak saya yang dulu Yang nomor satu itu Itu Sekolah Agama Biasa ya guys ya Saya pun tak pasti Apa perbezaannya Jadi siapa yang Orang tempatan Yang tahu Apa perbezaannya Sekolah Agama Biasa Dengan sekolah Kafa Ini nanti Boleh komen Guys ya Oke Oke Sudah Resitnya pun Tak ada Resitnya Untuk nanti Dengan buku Aktiviti Nanti Apa Masa Saya dapat Buku tulis Weh banyaknya Apa tadi tu Sekejap guys Tadi tu apa nama dia kan Hai Tak faham Bukan tak faham Tak nampak guys Oke Takpelah Oke Dah sampai kat rumah ya guys Kita dah Dah sampai kat rumah Dan Anak saya tu Sekolah agama Ni Sekolah rendah Agama Kafa ya guys Kafa Integrasi Jadi Ada Yang bukan Kafa pun Ada juga ya guys Jadi Iyurannya tu Lebih mahal Lebih mahal Daripada Sekolah yang Yang bukan Kafa ya guys Ada satu Dulu Masa anak saya Ni Daftar Ada dekat KRU Itu bukan Kafa ya guys Tapi dah terlambat Dah penuh Jadi saya Hantar dekat Kafa ya guys So Biasanya sikit je Iyurannya tu Biasanya sikit je Kalau Kafa ni Setiap bulannya Bayarnya RM20 Per bulan Tapi Disini Bayarnya kan Untuk terus Setahun Terus Untuk terus Setahun Jadi RM240 Kejauh guys RM20 Itu Berapa ya 20 Kali 3.500 70.000 Ya 70.000 Termasuk Standar Tapi Termasuk Murah Juga Si 70.000 Satu Bulan Itu Sekolah Rendah Agama Ya Itu Sekolah Nanti saya Akan tunjuk Perinciannya Ya guys Untuk hari ini Bukunya Hanya dibagi Buku tulis Buku tulis Dan Yang Apa namanya Untuk Buku Aktiviti Akan Diberi Nanti Selepas Masuk Sekolah Nanti saya Akan tunjuk Perinciannya Perincian Pembayarannya Untuk Sekolah Rendah Agama Kava Berarti Ini Masuknya Itu Ini Ya Masuknya Pagi Juga Atau Siang Kalau MI Madrasa Ibtidai Di sini Mungkin Sama Dengan Yang ada Di Malaysia Itu Pagi Tapi Memang Fokus Untuk Sekolah Agama Di situ Beda Sama SD Sekolah Dasar Yang Bukan Agama Ataupun Islam Seperti itu Kalau di sini SDIT Sekolah Dasar Islam Integral Apa namanya Integral Sekolah Sekolah Dasar Islam Integral Seperti itu Mungkin Ini juga Sama Sekolah Rendah Agama Di sana Rendah Setelah Tadika Terus Rendah Terus Habis itu Ke Menengah Baru Habis itu Ke Kuliah Mungkin Seperti itu Kalau tak silah Saya macam itu Oke Ini untuk Perinciannya Untuk Perinciannya Dia Iuran Khas Ini Sepanyolah Pendaftaran Murid baru 18 18 Oke Biaya Perantah Perantah Bayaran Tambahan 18 Kurikulum 18 Keceriaan Atau Bersihan Oh 6 Ringgit Iuran Kebajikan 4 Oke 58 Ringgit 58 Ringgit Untuk Dajah 2 Anak Saya Dajah 2 Dengan Dajah 4 Sama Iurannya 58 Ringgit Dan Dan Ini Untuk Bulanannya Untuk Bulanannya Itu Sebulan 20 Ringgit 20 Ringgit Jadi Kalau Setahun 240 Jadi 240 Sama Masih Murah Dajah 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 2 Dengan Dajah 4 Sama Dan Lagi Satu Untuk Buku Untuk Dajah 2 Untuk Dajah 2 Totalnya 47 Ringgit 5 Pusin 47 Ringgit 5 Pusin Sedangkan Anak Saya Yang Nombor 2 Dajah 4 Totalnya 83 Ringgit 5 Pusin Ini Semua Totalnya Jadi Untuk 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 Namanya Untuk Dajah 2 Kejap Kejap Jadi Untuk Totalnya Untuk Dajah 2 Anak Saya 3 3 3 4 5 Ringgit 5 Pusin Dan Untuk Dajah 4 381 5 Pusin Ini Sekali Dengan Buku Sekali Dengan Buku Ini Untuk Sekolah Agama Kafak Integrasi Tapi Untuk Sekolah Agama Biasa Saya Tak Tahu Berapa Bayarnya Saya Tak Tahu Tapi Kata Kawan Saya Yang Anaknya Sekolah Dekat Sekolah Agama Biasa Lebih Murah Lebih Murah Saya Tak Saya Tak Tahu Kenapa Lebih Murah Saya Tak Tahu Kenapa Tak Sama Tapi Saya Tak Pasti Berapa Biasanya Oke Disini Kita Bisa Lihat Masa 8 Ini Maklum Oh Pembayaran Itulah Perbezaannya Oke Kalau Untuk Sekolah Agama Bagi Saya Ini Penting Juga Memang Dua-dua Sekolah Penting Sekolah Agama Dengan Sekolah Kebangsa Penting Juga Dua-dua Tapi Kalau Ada Sebagian Yang Tak Sekolah Agama Tapi Kalau Saya Menurut Saya Sekolah Agama Penting Juga Walaupun Kadang-kadang Saya Kasihan Dengan Anak Kadang-kadang Saya Kasihan Anak Sebab Kalau Yang Pagi Punya Itu Oh Faham Ini Saya Dapat Ngambil Kesimpulan Jadi Kadang Kasihan Kena Capek Dari Pagi Sekolah Kebangsaan Sorenya Sekolah Agama Oke Bagus Ternyata Disana Ada Juga Dari Jam Tujuh Setengah Jam Tujuh Setengah Sampai Pukul Sebelas Sampai Pukul Sebelas Dan Lanjut Nanti Pukul Dua Belas Pergi Ke Sekolah Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Dan Untuk Iuran Sebenarnya Boleh Bayar Separuh Dulu Nanti Pertengah Tahun Dia Akan Bayar Full Jadi Kalau Yang Tak Mampu Boleh Bayar Separuh Dulu Tapi Untuk Anak Saya Sekolah Agama Sekarang Ada Dua Dajah Dajah Dua Dengan Dajah Empat Jadi Kalau Anak Saya Nombor Satu Dah Tak Sekolah Agama Sebab Dia Masuk Sekolah Menengah Jadi Hanya Dua Sekolah Agama Oke Sekian Dulu Perkongsian Saya Tentang Biaya Atau Iuran Sekolah Agama Di Malaysia Dan Yang Tahu Apa Perbiasaannya Sekolah Agama Biasa Dengan Sekolah Rendah Agama Kafa Integrasi Boleh Komen Boleh Kasih Tahu Mungkin Kalau Ada Saya Kesilapan Atau Kesalahan Saya Mohon Maaf Sepasasanya Dan Tolong Dimaafkan Terima kasih Selalu Nonton Video Saya Terima Kasih Semoga Kalian Semoga Diberikan Kesehatan Yang Baik Dan Dimurahkan Reseki Selalu Sampai Jumpa Di Video selanjutnya Bye Assalamualaikum Terima Kasih Oke guys Sudah selesai videonya Dan ternyata Itulah tadi ya guys ya Biaya Sekolah Rendah Agama Islam Di Malaysia Dan kita boleh tahu juga Bahwasannya Sangat-sangat Murah Sekali Ternyata Tidak Terlalu Mahal Dan Bayarnya Satu bulan Hanya 70 Ringgit Saja Atau Bisa Dikatakan Itu Sebesar Berapa 70 Kali 3.500 Itu 245.000 Itu Ketika Pendaftaran Anak Baru Dan Kalau Sudah Ada Disitu Itu Beda Lagi Oh My God Berarti Murah Banyak Bisa Dikatakan Murah Murah Apa Mahal Tapi Kalau Di Tempat Saya Sekolah Agama Itu Saya Dari Kakek Dari Ayah Saya Sampai Saya Dan Adik Saya Sekarang Itu Gratis Kayaknya Lebih Murah Di Tempat Saya Karena Tidak Bayar Aduh Ya Kayaknya Lebih Mahal Di Malaysia Daripada Di Indonesia Karena Di Tempat Saya Gratis Oke Tapi Kalau Sekolah Kalah Lain Saya Kurang Tahu Juga Ada Juga Yang Bayar Tapi Gak Sampai Segitu Juga Si Wallah Waklam Lagi Karena Tergantung Daripada Kualitas Mendidikannya Juga Kualitas Sekolah Juga Kalau Di Saya Belum Ada Tempat Untuk Duduk Ya Hanya Ada Lesehan Seperti Itu Cuman Bangku Terima Itu Itu Saja Kalau Di Malaysia Sudah Fasilitas Sekolah Rendah Sekolah Kebangsaan Seperti Itu Dan Mungkin Itu Dulu Videonya Terima kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Nompon Dan Buat Teman Teman Semua Yang Mau Beliin Buat Anak Anak Didik Saya Ada Di Kampung Sana Tempat Buku Ataupun Bisa Dikatakan Itu Bangku Tempat Duduk Kursi Dan Meja Itu Boleh Kawan Kawan DM Saja Di Instagram Saya Nanti Saya Bagi Informasi Terima Kasih Tengok Video Di Sampai Selesai Apabila Selamat Namun Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tengok